kalau dari aku sendiri masih sama kayak kemarin sih yang kandungan obat N sama obat D itu kan sama jadi dipilih salah satu aja mungkin nanti obat D itu bisa diminum waktu pegal-pegal terus yang obat N itu waktu udah nggak pegal-pegalnya lagi terus obat IMB sama obat STM ini itu tidak bisa disarankan untuk digunakan setiap hari karena mereka termasuk dalam imunomodulator nah imunomodulator ini tuh nggak boleh dikonsumsi sering-sering kayak gitu terus imunomodulator yang berisi esinasea itu dia ada pembatasannya dia cuman boleh itu delapan minggu kalau dia digunakan dalam jangka waktu yang yang kelamaan yaitu bisa mengakibatkan penurunan sistem imun terus habis itu yang untuk vitamin dosis tinggi RDX disarankan tidak perlu digunakan setiap hari ini digunakan sebagai suplemen ketika tahan dan tubuhnya menurun terus karena dosis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dewasa setiap harinya tuh hanya sekitar 75 miligram hingga 90 miligram dan sisanya tidak diserap oleh tubuh itu akan dikeluarkan melalui orin jadi dengan dosis vitamin C harian yang kecil ini bisa terpenuhin hanya dengan memakan makanan yang sehat seperti buah dan sayur karena pada buah dan sayur banyak terkandung vitamin C sehingga dapat mencukupi dosis vitamin C harian yang dibutuhkan tubuh itu terus penggunaan vitamin C dosis tinggi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan daripada ulu hati mual muntah hingga batu ginjam makanya vitamin C dosis tingginya disarankan tidak digunakan setiap hari gitu oke interruksi gimana progresnya sudah sampai mana diskusinya kita berusaha ini Pak berusaha selesai kasih tahu yang kita pelajariin masing-masing oke baik coba saya lihat hasilmu ya ini A1 ya iya Pak saya cuma tanya aja beberapa ada kait problemnya ya ada problem pasien sebelum membeli produk E tertulis disitu pasien belum diberikan edukasi mengenai obat D, IMP, N, RDX, dan STM boleh tahu mengapa ini menjadi problem? karena disitu kan pasiennya minum obatnya itu semua kan Pak kayak obat N sama obat D itu kan isinya sebenarnya sama tapi cuma ada perbedaan di sodium diclovenaknya aja jadi menurut kita itu antara obat N sama obat D ini bisa diminum salah satunya aja terus kan bapaknya mengeluh pegel-pegel Pak jadi kita berfikirnya tuh mungkin waktu pegel-pegel dia bisa minum obat B yang ada sodium diclovenaknya tapi kalau dia nggak pegel-pegel dia bisa minum obat N yang nggak ada sodium diclovenaknya Pak terus kalau yang obat IMB sama STMnya itu karena dia ini imunomodulator jadi kita nggak menyarankan buat diminum setiap hari hanya diminum kalau misalnya dia itu daya tahan tubuhnya menurun aja terus oke ya Pak oke nyelas sebentar nyelas sebentar pasien belum diberi edukasi mengenai obat ini padahal dia membeli itu kan secara swamedikasi ya gitu ya dia membeli itu secara swamedikasi asumsi secara swamedikasi itu obat itu adalah pilihan dari pasien tersebut ya pilihan dari pasien tersebut kalau asumsinya dia mengambil obat itu berarti tentunya dia tahu obat apa yang dia minum itu seperti itu ini catatan saya aja terus kemudian antara obat D dan N dia kan minumnya sebetulnya N ya N yang isinya vitamin neurotropik itu tapi D itu kan kalau pegal-pegal memang isinya mirip tapi apakah apa namanya yang satu diminum setiap hari dalam satu bulan terakhir yang satu kalau pegal-pegal ini mungkin yang jadi jadi catatan itu seperti itu untuk IMB dan STM saya tidak komen oke menurut saya sudah cukup baik terus saya mau bertanya lagi potensial problem setelah pasien menerima obat baru saya hanya bertanya sejauh mana ada potensi interaksi antara natrium diglovenak dan obat E yang mengandung palsartan mengapa itu menjadi problem baik Pak saya akan coba menjawab jadi kan kemarin untuk hasil interaksinya itu salah satunya itu natrium diglovenak dapat menurunkan efek dari si obat palsartannya Pak nah natrium diglovenak itu kan merupakan obat golongan O-AINS itu nanti dapat menurunkan sintesis dari prostaglandinnya sehingga mempengaruhi homeostasis dari cairan nah itu nanti yang dapat mengurangi efek dari si hipertensinya Pak begitu itu ada informasi bahwa kalau seorang minum obat D sekaligus minum obat yang E itu selalu terjadi kejadian itu entah berapa persen atau apa namanya tingkat kejadiannya adakah maksud saya belum ada sih Pak itu makanya dicek dulu misalnya dia minum obat D itu kan itu bila pegal dan ditulisnya juga satu kali sehari sementara obat E yang obat yang akan dibeli juga rencananya satu kali sehari ya apakah pasti obat E dan obat D itu bertemu apakah interaksinya secara apa farmakodinamik farmakokinetik itu yang harus dicari supaya sebelum kita memberikan ini sebagai sebuah problem namanya saja potensial interaksi berarti diwaspadai itu tidak apa-apa tapi itu diwaspadai sebagai sebuah problem saya hanya bertanya saja lalu ada potensi efek samping penggunaan obat E potensi efek samping kira-kira efek sampingnya bisakah dituliskan secara lebih dijelas efek samping apa yang mungkin terjadi kalau dia menggunakan obat E tersebut ditulis problemnya adalah potensi efek samping kira-kira waktu menulis itu punya gambaran apa mengapa itu disebut potensi efek samping Pak mau coba jawab silahkan kan untuk obat E itu kan mengandung amlodipin dengan falsartan oke jadi disini saya menemukan bahwa efek samping amlodipin yang sering terjadi itu antara lain ada edemah sakit kepala kelelahan pusing dan terjadi kemerahan di bagian wajah serta nyari di bagian perut Pak oke sedangkan efek samping falsartan sendiri kebanyakan hanya mengalami batuk kering dan pusing oke jadi ada potensi itu ya iya Pak itu yang disebutkan semua itu semuanya lebih banyak terjadi atau apa tingkat kejadiannya kurang atau biasa-biasa saja sudah dicek sampai sana kalau untuk yang edemah itu tingkat kejadiannya itu antara 1,8 sampai 10,8 persen Pak oke berarti kemungkinan terjadi besar ya iya Pak yang lainnya enggak untuk angka-angka yang lain untuk sakit kepalanya 7,3 persen oke kelelahan oh maaf saya enggak dengar apa saya yang terpental Pak anu ya apa mbak ini ya mbak Jessica teman-teman mendengar suara saya kah mendengar Pak mendengar Pak oh berarti Jessica-nya yang terpental ya oke baik enggak apa-apa sambil nunggu Jessica baik tadi saya sudah mendengar diskusinya cukup bagus saya hanya ingin kira-kira solusi apa yang akan satu saja sebutin yang sudah Anda temukan dari berbagai problem yang sudah Anda tulis dan mungkin saya tanyakan tadi sehingga Anda mungkin ada perubahan-perubahan sedikit ya enggak harus saat ini diselesaikan kira-kira solusi apa yang sudah tergambar satu saja tolong-tolong disampaikan kira-kira solusi apa yang perlu disampaikan kepada pasien tersebut tentunya dalam bentuk informasi ya dalam bentuk informasi ya karena Anda kan setelah melayankan mendengar cerita melayankan resepnya lalu memberikan informasi informasi itu ada informasi terkait obat tersebut dan informasi terkait apa yang sudah dia ceritakan oke adakah yang sudah punya gambaran solusinya satu saja silahkan satu saja belum satu saja kira-kira apa enggak apa-apa benar apa salahnya enggak usah dibahas solusinya apa kira-kira satu kami bakal kasih edukasi ke bapaknya ini tentang obat apa yang perlu banget dia minum sama obat apa yang enggak terlalu perlu dia minum biar bapaknya itu bisa ngasih skala prioritas ke apa yang harus dia minum oke berarti Anda memberikan saran di obat yang sudah dia minum sebelumnya dan mungkin akan berlanjut setelah minum obat E ini mana yang memang bisa diteruskan dan mana yang sebaiknya apa digunakan secara hati-hati begitu maksudnya iya pak oke baik ya itu ditulis dulu aja sebagai sebuah alternatif solusi saya sekali mendengar ini saya cukup setuju karena selain Anda memberikan informasi terkait obat yang dilayankan tentunya kemarin kan ada obat-obat yang sudah dipakai selama sebulan terakhir itu juga perlu diberikan solusi bila memang dianggap ada sesuatu yang perlu diselesaikan atau menjadi problem ya oke terima kasih silahkan lanjut ya kelompok satu saya tak pindah ke apa namanya ke tempat yang lain ya oke silahkan dituliskan apa saya mau bertanya berarti tadi obat N sama obat D ini berarti ketika dia pegal-pegal itu dia meminum keduanya ataukah hanya obat D saja pak yang obat N dia tidak minum ya logikanya yang dibangun dari fakta tersebut dia setiap hari minum obat N setiap hari artinya dia rutin menggunakan obat itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dia bila pegal-pegal dia mengambil obat D artinya obat N itu bisa diasumsikan dia sudah minum ya kalau dia pegal-pegal berarti dia minum obat D kan gitu ya dari cerita yang dibangunkan seperti itu kan bener gak bayangan teman-teman begitu enggak iya pak iya pak setiap hari dia minum obat N selama satu bulan bila pegal-pegal kan gitu kan bila pegal-pegal maka dia ini kan gitu oke begitu ya oke ya silahkan saya tak boleh breakout dulu selamat menikmati ya dia enggak balik untuk kontrol lagi kayak itu kan tiga dus berarti udah untuk stok tiga bulan empat bulan kemarin dia pesennya dia resahkan satu dus terus dia mau nambah tiga dus berarti totalnya empat kan nah tapi mending jawabnya ini aja deh kesesuaian regulasi kita berorientasi untuk taat tapi kayaknya perlu dijelasin juga ke pasiennya deh Kak yang Kak Presel bilang Maksudnya kayak kita enggak ngasihnya kenapa gitu ya ya jelasin kan pasiennya pasiennya minta lebih kan kita kan enggak pasti ke pasiennya tapi dijelasin aja kayak demi kesehatannya dia juga gitu oke thank you oke thank you oke saya hanya ingin komen dulu ya terkait pekerjaan Anda kemarin Anda menulis ada problem sebelum menggunakan obat E dan problem potensial problem setelah menggunakan obat E untuk problem sebelum menggunakan obat E saya mau tanya yang nomor 1 sama 3 ya 1 sama 3 itu yang 1 itu terapi tidak efektif karena dipengaruhi pola makan dan gaya hidup pasien nomor 3 terapi obat Amlodipin tidak optimal karena TD belum mencapai target terapi apakah yang dimaksud di terapi tidak efektif nomor 1 itu terapi Amlodipin iya pak yang Amlodipin iya 5 miligram iya 5 miligram oke Amlodipin 5 miligram berarti problem yang nomor 3 itu menurut saya sudah pas ya menurut saya sudah pas tapi mengapa timbul problem nomor 1 terapi tidak efektif karena ada apa namanya dipengaruhi pola makan dan gaya hidup pasien yang mana pola makan yang seperti apa atau gaya hidup seperti apa yang membuat tidak efektif pasien hobi makan sate kambing pak pasien hobi makan sate kambing pak sate kambing itu pasti meningkatkan tensi ada kemungkinan berpotensi mungkin kayak tingkat stresnya gitu pak terus tidak maksud saya masalah makan-makan itu kan cerita yang berkembang di masyarakat artinya kalau kita diskusi ini evidence-nya maksud saya adakah evidence-nya kalau di masyarakat ya ceritanya demikian tapi kan kita perlu mencari evidence bisa seperti itu jadi ini yang penting yang ingin saya sampaikan karena kita belajar maka yang penting adalah Anda itu mencoba mencari evidence apakah betul itu seperti itu evidence dalam bentuk mini research atau apapun yang sifatnya ilmiah itu mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan hanya itu saja komentar yang terkait sama itu sebentar saya lagi-lagi yang potensial setelah menggunakan obat ada tulisannya terapi tidak efektif karena dipengaruhi pola makan dan gaya hidup pasien ini potensial problem kah artinya Anda sudah memprediksi sampai segitu kata-kata yang sama kan ini kata-kata yang sama kan ini kan terapi tidak efektif karena dipengaruhi pola makan padahal potensial problem setelah menggunakan obat E saya membacanya terapi tidak efektif karena dia obat utamanya adalah obat E maka Anda memandang kalau orang ini menggunakan obat E dan pola makannya masih begitu terapinya tidak efektif kan kita tidak bisa prediksi sampai segitu tidak bisa prediksi ya kan waktu Anda memberikan informasi tentunya itu sudah diupayakan untuk preventif diupayakan untuk preventif kalau potensial problem pasien baru pertama kali menggunakan obat E saya setuju saya setuju karena potensial problem karena dia mungkin ada kombinasi dua obat yang biasanya dia satu sekarang dua maka dia perlu tahu kombinasi ini apa sih bedanya sama yang hanya tunggal kan begitu saya setuju kalau yang nomor satu itu saya setuju terus adanya interaksi antara obat E dengan obat D yaitu interaksi diclovenak dengan amlodipin bayangkan obat E diminum setiap hari satu kali sehari ya itu aturan bagai nya enak obat D diminum satu kali sehari bila pasien merasa pegal-pegal pertanyaannya potensial interaksinya besar enggak kira-kira kecil pak kan berarti kan Anda bisa bayangkan ya mencari evidence kalau pasien minum obat E tapi sekaligus pegal ada obat D masuk apakah akan terjadi interaksi entah farmakogenetik atau farmakodinami seandainya itu memang ada evidence yang mengatakan itu ada interaksi pertanyaannya adalah sama-sama diminum satu kali sehari yang satu rutin yang satu bila pegal apa solusinya itu kan bisa dicari ya itu kan bisa dicari solusinya apa dalam bentuk informasi obat tentunya itu harus berbasis baik ya ini nomor 4 dan 5 berarti kan ya mirip ya iya pak 4 sama 5 itu mirip kan iya pak nah ini 4 sama 5 kan mirip ya ini yang perlu ditanyakan oke ini hanya kritik saya terhadap itu ya terus kemudian apa solusi apa sebutkan satu solusi aja ya yang sudah Anda diskusikan untuk mengatasi sebuah problem yang sudah Anda tulis satu aja satu aja kami tetap memberikan obat pasien sesuai dengan resep pak cuma satu kotak pak cuma satu kotak oh itu salah satu solusi karena pasien meminta tambah iya karena itu obatnya nggak masuk owa karena itu obatnya nggak masuk owa oh iya betul itu bukan bukan apa bukan bukan OWA itu obat keras dokter dokter ya itu maksud saya itu aturan itu nanti juga menjadi ditonjolkan ya ditonjolkan jadi sebuah apa namanya evidence bahwa pasien tersebut tidak boleh serta-merta karena dia mungkin menganggap oh saya 6 bulan ini minumnya sebelumnya amlodipin aja lah ini tapi dia tidak boleh melakukan itu oke ya betul oke ada pertanyaan satu pertanyaan sebelum saya leave room ya pak mau tanya untuk sistem yang pertemuan ketiga itu kita buat makalah untuk susunannya gimana ya pak untuk kasus atau latar belakang ya sudah ada sudah ada di di anu itu dulu nggak usah detail anda langsung anunya aja kasusnya anda anda tuliskan lalu informasi detail terkait kasus lalu tulis problem solusi lalu bahas nggak usah pakai teori jadi teori-teori itu anda masukkan dalam pembahasannya supaya tidak double penulisan jadi asumsinya adalah semua teori atau informasi yang anda baca itu nanti anda masukkan dalam pembahasan sebagai sebuah bentuk argumentasi ilmiah bahwa itu yang saya katakan ini benar dasarnya adalah ini oh ada interaksi dasarnya adalah ini jadi yang harus kita lakukan adalah kayak gitu kayak gitu mbak jadi ada basic knowledge ada ada apa namanya ada pengetahuan yang dimiliki lalu prosedur kayak tadi yang minta tiga dos itu kan anda tolak ya berarti kan basic informasinya adalah ada aturan bahwa ini adalah obat keras sehingga tidak boleh orang apa minta obat itu tanpa resep ya tindakannya anda adalah menolak betul kan kan seperti itu nah ini yang harus dipikirkan jadi pengetahuannya apa prosedural untuk melakukan pengetahuan itu apa lalu tindakan kamu apa jadi seperti contoh tadi sudah benar obat E adalah obat keras prosedurnya harus digunakan melalui resep dokter sehingga adanya permintaan tiga dos itu membuat para apoteker harusnya menolak pemberian itu eh menolak pembelian itu rencana pembelian nah itu sudah sinkron sudah sinkron sebagai sebuah pola pikir prosedur dan contoh tindakan gitu ya jadi semua nanti diupayakan mengarah ke sana oh ini ada interaksi buktinya apa prosedurnya harus bagaimana tindakan kami apa begitu terus ya itu tiga prosedur yang harus dilakukan oke cukup ya saya leave room dulu saya pindah ke saya yang akhirnya silahkan dilanjut ya oke 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 selamat menikmati sudah selesai diskusinya oke bagus saya cek dulu ya problemnya Anda menulis problem selama WFH itu waktu pemberian tablet IMP tidak sesuai, kenapa ya boleh tahu alasannya waktu pemberian tablet IMP tidak sesuai mengapa apa namanya ini muncul sebuah ini tadi yang ngerjain teman saya tapi teman saya juga ini tadi yang dapat informasi kalau tablet IMP itu hanya digunakan ketika pasien mengalami atau pilip nah di kasusnya kan pasien hampir setiap hari menggunakan tablet ini sudah di kasusnya kan pasien dan di kasusnya kan pasien ini sudah di kasusnya kan pasien kok IMP kok batuk dan pilip tuh IMP 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 itu IMP IMP itu IMP itu IMP itu kan dosisnya harusnya 3x1 tablet per hari tapi harus diperlu dipertimbangkan batas maksimal asupan sing per hari itu 40 mg maksimal asupan sing per hari itu 40 mg loh dia kan hanya minum 1 kali tidak saya bertanya Anda kan nyebutnya problemnya waktu pemberian IMP tidak bahas kan gitu waktu tuh Anda kan tidak ngomong dosis ini waktu pemberian tablet IMP tidak sesuai saya bertanya waktu loh saya tidak tanya dosis kan waktu kita tidak ngomong kandungan aktif atau apapun tapi waktu mengapa kok Anda mengatakan waktu-waktu tuh berarti kan dia diminum setiap sore Anda tidak cocok kan begitu intinya gitu kan ya waktu pemberian sama lihat kan itu kasusnya kan itu kan yang pagi kan minumnya N sama RDX kalau sore minumnya IMP atau kalau tidak ada STM maksud saya kalau terkait waktu berarti waktunya minum IMP sore itu tidak cocok apakah begitu maksudnya ayo siapa yang menulis problem ini saya ingin tahu aja alasannya saya tidak menyalahkan ini bertanya apa yang dimaksud dengan waktu pemberian IMP tidak sesuai itu maksudnya apa maksudnya itu waktu konsumsi waktu konsumsi IMP pasien itu tidak tepat kalau digunakan harian cuma digunakan kalau pasien merasa perlu untuk menggunakan imbus ya untuk menggunakan imbus ya penggunaan hariannya tidak tepat Pak harusnya penggunaan secara harian IMB itu tidak sesuai bukan waktu kalau waktu kan mengarah pada pagi, siang, sore karena soalnya kan IMB diminum pada waktu sore berarti waktunya kan sore kan gitu beda sama yang dimaksud ini kan dipakai setiap hari berarti penggunaan rutin IMB di sore hari itu mungkin tidak sesuai harusnya begitu ya maksudnya begitu ya kan beda ya beda loh ya ini bahasa tulis ini bahasa tulis saya bisa mengatakan waktu oh berarti sorenya bermasalah Anda mengatakan tidak tapi penggunaan harian itu seperti itu nah itu beda jadi bahasa tulis itu bisa beda makna karena tulisannya kan waktu oke oke seberapa jauh terjadi interaksi antara tablet D dan tablet E yuk saya sengaja tidak mau nulis merknya supaya kita diskusinya itu umum gitu ya sejauh mana D sama E itu potensial program terjadi interaksi ya itu sejauh mana enggak bukan saya tanya selaman dan salah satu kandungan berpotensi interaksi saya rasa kalau yang berpotensi interaksi itu kan berarti problemnya setelah menggunakan obat eh toh ini kan Anda taruhnya problem selama WFH selama WFH kan belum dapat obat oh iya selama WFH belum dapat ya iya berarti ini problem potensi potensi pak ya itu pindah tuh potensi lah iya makanya kan berarti salah letak iya kan salah letak tuh ini WFH enggak ada belum ada obat E selama WFH sebelum ini sebelum WFH ini kan asumsinya kan sebelum memakai obat E kan makanya kemarin saya bilang lebih baik ditulis problem waktu sebelum obat E dan sesudah menggunakan obat E gitu karena setelah obat E ya masih WFH kan dia masih memang kondisinya masih seperti itu oke terus kemudian saya lihat yang potensi problem setelah bukan saat ya setelah menggunakan berarti nomor tiga kan kurang lebih sama kemungkinan interaksi obat E dengan natrium diglofenac itu apa adakah kemungkinan anda bayangkan obat E satu kali sehari obat D juga satu kali sehari bila pegal kemungkinan ketemu enggak kemungkinan terjadi interaksi enggak kalau terjadi interaksinya apa kinetik dinamik prosentasinya seberapa itu berpikirnya begitu tapi anda bayangkan dulu waktu anda memberikan obat E ke pasien dan anda tahu pasien juga masih menggunakan obat D informasi apa yang anda sampaikan apakah anda akan menyampaikan wah ini potensial interaksi loh antara ini dan ini kan lucu kalau E nya cuma satu kali sehari D nya cuma satu sekali sehari padahal minum obat itu bisa pagi siang, sore, malam apakah minumnya harus diketemukan gitu seberapa jauh pegel itu bisa ditunda misalnya itu kan anda harus punya bayangan-bayangan di kepala anda sehingga bagaimana menyampaikan kalau anda menganggap ada interaksi antara E dan D bagaimana caranya saya meminimalkan resiko itu kan kan gitu ini yang harus dibayangkan untuk solusinya loh ya tapi kalau ini sebagai sebuah sebuah problem yang saya tanyakan adalah seberapa jauh kemungkinan interaksi itu ada satu kali sehari dan yang satu lagi satu kali sehari bila pegel B ini jawabannya B saya mau bantu jawab Pak penangkapan saya itu biasanya kalau orang yang minum pengalaman pribadi ya Pak ada orang yang minum obat hipertensi itu kalau misalkan dia juga sekalian ada nyerinya itu kadang dia mikirnya itu digunakan bersamaan Pak makanya resikonya itu cukup tinggi oke itu pengalaman pribadi ya kata lah pengalaman orang ya begitu kalau anda sudah tahu itu terjadi potensial interaksi bisa nggak pasien bisa sih Pak bisa sih Pak itu yang maksud saya pasiennya tetap bisa diberitahu dan kemungkinan pegal juga bisa tidak tiap hari kan seandainya anda pakai worst case aja oh anda pegal setiap hari nah kenapa pegal setiap hari karena ini ada potensial interaksi misalnya anda punya evidence bahwa itu ada potensial interaksi saya sarankan nah saya sarankan gimana cara minumnya kan gitu kan bisa di diberitahu orangnya betul bisa nggak bener nggak bisa diberitahu kan orangnya kan sama-sama satu kali sehari memang secara praktis ya diminum bersama iya betul secara praktis misalnya anda mengatakan gitu tapi kalau ini terjadi problem resikonya seperti ini apakah tidak lebih baik kan anda bisa mengatakan begitu masalah dia melakukan atau tidak itu kan kita tidak tahu tapi paling tidak sebagai seorang informasi anda sudah memberikan informasi betul Pak betul nggak nah ini yang harus dibayangkan Pak ya secara praktis yang dikatakan itu saya setuju tapi kalau kita tahu bahwa dia memiliki kebiasaan seperti itu dan anda anggap itu berisiko ya ngomong mbak jangan saya usul begini biasanya terus dia tanya kenapa baru dijelaskan kita nggak jelasin dari ada resikonya dulu nggak saya usul jangan diminum bersamaan lebih baik begini ada orang yang tipenya oh gitu ya ya sudah saya manut enak itu beres tapi kalau misalnya dia bertanya apa tuh alasannya nah baru anda jelaskan Pak boleh tanya nggak Pak kalau misalkan saran untuk penggantian obat ke bentuk sediaan topik kalau atau misalkan boleh boleh oke ini putus-putus ya maaf ya maaf sekali yang saya tangkap itu pergantian obat D ke obat lain yang topikal begitu maksudnya begitu iya Pak tes iya Pak oh ya oke seorang farmasi boleh menyarankan pergantian karena obat D itu dia beli secara tertulis disitu suam medikasi kan dalam arti dia menggunakan itu kan tanpa resep dokter kalau itu mau diganti dengan obat yang kurang lebih indikasinya sama sepanjang itu bisa diakses sebagai obat bebas bebas terbatas atau OVA itu gak apa-apa karena obat D itu toh keputusan dari orang tersebut iya Pak begitu kan maksudnya iya Pak ya boleh saja ya tapi dicermati dulu apakah betul obat D itu OVA nah itu aja itu pesan saya hanya itu ya cermati lebih dulu apakah betul obat D itu OVA jadi cek dulu aturannya baik Pak tolong satu satu solusi yang sudah Anda temukan apa satu solusi satu solusi yang sudah Anda temukan apa satu solusi yang sudah Anda temukan tadi katanya tinggal ngisi form yuk satu solusi tidak memberikan tidak menyatudi permintaan pasien yang minta tiga dos itu menyalahi peraturan tambahan tiga dos pakai tambahan ya tambahan tiga dos jangan tidak menyetujui yang tiga dos itu bukan begitu tidak menyetujui permintaan tambahan tiga dos artinya tambahan artinya ada satu yang memang sudah legal dan dia minta tambahan tiga mungkin dengan alasan apa-apa ya itu ya bahasannya gitu ya bukan tidak setuju dengan tiga dos enggak gitu tambahan tiga dos ya oke jadi tolong diimajinasikan ya prosesnya jadi pengetahuannya adalah obat E ini adalah obat yang harus digunakan resep dokter itu pengetahuannya sehingga prosedurnya harus digunakan hanya bisa diberikan kepada pasien melalui resep dokter tindakan tindakan Anda dengan adanya permintaan menambah lagi tiga dos Anda menolak karena itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada enak tanjabnya ada informasi ada prosedur yang harus diikuti dan tindakannya apa ya tolong pola pikirnya diarahkan semuanya ke situ supaya Anda mendapatkan gambaran saya punya pengetahuan tentang ini prosedurnya seperti ini pengetahuan sama prosedur pasti terkait bisa terkait perundang-undangan bisa terkait dengan apa namanya informasi ilmiah atau manajerial itu semua diarahkan ke situ lalu tindakan saya itu apa gitu ya prinsipnya ya coba yang lain ya yang lain itu nanti bisa dicek lagi oke saya leave room dulu saya akan pindah ke ruang yang lain ya terima kasih nanti di di borang atau di makalah kita memapar di borang dan obatnya atau enggak ya Pak kita memapar dan obatnya atau enggak ya Pak di makalah itu nanti isinya kan kasus terus yang diketahui apa problemnya apa solusinya apa dan pembahasan pembahasan terhadap solusi itu pembahasan terhadap solusi itu jadi semua informasi atau evidence yang terkait dengan solusi Anda itu masuk dalam pembahasan misalnya saya menolak pemberian tambahan 3 dos karena ini 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 itu jelas misalnya saya menyetujui misalnya penggunaan IBD ini 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 karena ini ini itu seperti itu ya gitu jadi sifatnya adalah apa yang menjadi solusi Anda itu nanti operasional bisa dilakukan gitu tidak sangat teoritis tapi memang ya harusnya begitu gitu ya paham itu makasih Pak oke saya leave dulu ya makasih Pak kok pada diem sudah pada selesai sudah Pak sudah Pak halo sudah pada selesai sudah Pak sudah ini saya mau tanya dulu ya Anda menulis problem yang di pertemuan Anda adalah Anda menulis problem selama WFA atau problem sebelum pasien memberi obat E ya nomor 2 itu pola makan pasien menyebabkan peningkatan kolesterol itu prediksi atau sebuah hal yang pasti prediksi prediksi jadi bahasanya B karena kalau meningkatkan kolesterol Anda butuh data mungkin seharusnya ditambah kata mungkin ada data kolesterol mungkin seharusnya ditambah kata mungkin ya kemungkinan ya ya betul ada kata mungkin ya oke tapi mengapa ini menjadi problem kalau menurut kami dengan meningkatnya kolesterol maka kejadian hipertensinya bisa semakin parah pak karena kolesterol itu ketika nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah akan menyebabkan apa penyempitan pembuluh darah seperti itu pak berarti pola makan pasien menyebabkan peningkatan kolesterol itu kan tidak lengkap sebagai sebuah problem kan kalimat itu tidak lengkap menunjukkan adanya sebuah problem ya enggak jadi peningkatan pola makan pasien kemungkinan meningkatkan kolesterol atau pola makan pasien tidak sesuai dengan kondisi hipertensi yang dialami menurut saya itu lebih pas kalau dari penjelasannya kevas tadi secara panjang lebar menurut saya pola makan yang mungkin meningkatkan kolesterol ini tidak sesuai dengan kondisi hipertensi maksudnya begitu kah kalimatnya ya tolong karena kalimat yang pola makan itu dapat meningkatkan kolesterol itu sebuah problem yang tidak tahu persis karena setiap problem itu kalau dirumuskan itu harus langsung terkait maksudnya apa ya tanpa tanpa seseorang tahu kasus yang dibaca apa tapi begitu Anda menulis pola makan mungkin meningkatkan kolesterol yang tidak sesuai dengan kondisi hipertensi orang langsung mikir oh orang ini orang hipertensi tapi pola makannya masih tinggi kolesterol itu pasti begitu ya nanti tolong di apa diperbaiki nanti waktu dimakalah ya tulisannya penggunaan NAD diklovenak dapat meningkatkan tekanan darah pasien ada evidence ya kemarin kami sempat carinya ini siapa lewat web medscape pak kemarin kami sempat carinya ini siapa lewat NSID itu dapat menghambat sintesis prostaglandin pak nanti akan menghambat proses vasodilatasi obat yang di akan diberikan pak itu eksplisit NSID pak ada tulisan eksplisit natrium diklovenak NSID pak nah makanya perlu dicari ya perlu dicari aja ya terus kemudian bayangkan diklovenaknya kan hanya dikonsumsi diklovenak dalam obat D itu kan hanya dikonsumsi kalau dia pegal kan ini betul ya kalau dia pegal dia mengkonsumsi obat D seberapa jauh kejadian mengkonsumsi obat D waktu pegal bisa meningkatkan hipertekanan darah nah itu dulu seberapa besar kemungkinan atau seberapa besar yang terjadi itu terjadi peningkatan tekanan darah kan dia ini kan obatnya kan SPRN ya bila perlu ya kapan perlunya kalau dia pegal tidak ada keterangan dia mengatakan selalu pegal tidak ada bila pegal ya enggak nah itu tolong itu kalimat per kalimat kalimat itu tolong dicermati betul ya bila pegal dia mengkonsumsi obat D secara secara teoritis memang penggunaan NSID bisa berpotensi meningkatkan tekanan darah ini pertanyaan saya kejadiannya pasti terjadi enggak ya dia jarang-jarang itu minum itu yang harus anda bayangkan sebagai sebuah cerita ya ini hanya masukkan penggunaan vitamin yang menggunakan pasien terlalu banyak maksudnya N sama D iya pak n sama D atau n sama D vitamin dan suplemen atau STM begitu iya pak vitamin dan suplemen kalau vitamin dan suplemen saya masih setuju tapi kalau hanya vitamin tolong diperimbangkan N itu tiap hari betul D D itu bila perlu ya ya tolong ya N itu tiap hari oke D itu bila perlu apakah yang dimaksud terlalu banyak itu karena ada N dan ada D terlalu banyak ini karena ada suplemen juga yang dia gunakan yang IMB dan ada suplemen juga yang dia gunakan yang IMB dan oke berarti harusnya vitamin dan suplemen ya itu seperti oke potensial setelah E potensi penyalahgunaan obat karena pasien memberi 300 obat disini kan kami sebagai apotekar kan ketika mersepkan itu apa memberikan obat itu lebih dari resep ditakutkan bahwa obat yang terlalu banyak itu kemungkinan bisa saja disalahgunakan gitu pak terlalu banyak itu kemungkinan bisa saja disalahgunakan gitu pak oke artinya memang Anda hanya boleh melayani sejumlah obat atas penyelahgunaan yang resep yang tertulis di dokter ya kan Anda harus tahu obat E itu masuk obat apa bisa diperoleh dengan cara legal seperti apa lalu itu mempengaruhi tindakan Anda jadi mikirnya gitu obat E tergolong obat apa prosedur legalnya diperoleh dengan cara apa lalu kalau dia minta tambahan 3 dos lagi apa tindakan Anda kan gitu ya itu seperti itu ya itu yang menjadi apa yang menjadi nanti solusi-solusi oke satu solusi yang solusinya ini pak tetap memberikan hanya satu dos saja pas sesuai resep yang lainnya itu paling gampang solusi paling gampang yang lain apa ini pak menganjurkan kepada pasien ada banyak sih pak sebetulnya seperti kalau dari kami sih sempat tadi berdisusi untuk neurobionnya eh tablet N-nya itu sebaiknya dihentikan saja karena itu tidak tahu apakah pasien ini memiliki penyakit neurotopik perifer ataupun pusat yang memerlukan vitamin neurobion vitamin N tersebut pak yang memerlukan vitamin neurobion vitamin N tersebut pak begitu oke oke nanti dikaitkan ya obat N itu apakah termasuk bebas bebas terbatas atau OWA atau obat keras ya nanti tolong di cek dulu ya gitu seperti itu ya oke ya ini hanya-hanya masukkan saya aja ini hanya masukkan saya aja oke oke saya rasa sudah cukup saya tak pindah di grup terakhir ya terima kasih tunggu sebentar nanti sebelum kita close breakout roomnya oke terima kasih sama-sama pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sorry ini kelompok terakhir sudah selesai diskusinya oke saya hanya bertanya beberapa aja ya permasalahan sebelum menebus resep ya nomor 5 itu ditulis penggunaan obat untuk indikasi peningkatan daya tahan tubuh pasien terlalu banyak yaitu obat D obat IMP obat RDX dan obat STM bisa dijelaskan mengapa ini muncul menjadi sebuah problem baik pak saya mau mencoba menjelaskan kemarin pertimbangan kami itu karena kami melihat di form PCNE itu ada penyebab mengenai penyebab untuk bagian yang mengenai adanya pengobatan yang banyak untuk satu indikasi nah kami sehingga kami kemarin itu menyimpulkan kalau untuk obat yang meningkatkan daya tahan tubuh itu terlalu banyak tetapi tadi setelah diskusi untuk solusinya ternyata hal itu tidak ada kaitannya jadi antara obat itu tidak ada kaitannya begitu pak tapi kalau untuk obat D obat IMB sama obat yang RDX dan STM itu mereka maksudnya tidak ada interaksi antara antara satu dengan yang lainnya tetapi untuk masih dipertimbangkan untuk obat IMB dan obat STM itu karena memiliki mekanisme yang sama jadi bagi kelompok kami itu masih dipertimbangan apakah akan diberikan apakah akan disarankan untuk penggunaan hanya satu obat ataukah dengan dua obat tersebut begitu pak penggunaan hanya satu obat ataukah dengan dua obat tersebut oke coba dicermati lagi ceritanya ya obat D hanya diminum bila pegal itu satu ya harap diingat ya jadi kalau dia pegal-pegal dia minum obat D dia setiap sore meminum obat IMB bila obat IMB tidak ada dia minum STM artinya dia tidak pernah minum IMB dan STM bersamaan ya coba didengar kemarin ya dia setiap sore minum obat IMB bila obat IMB tidak ada dia mengganti dengan obat STM jadi tidak pernah dia minum IMB dan STM secara bersamaan iya ya tolong dicermati ya tolong dicermati ya jadi jadi yang selalu diminum ada itu adalah RDX versus IMB atau RDX versus STM itu selalu diminum yang RDX pagi IMB atau STM sore tapi atau nah sehingga tadi kalau ada yang mengatakan solusinya akan diberikan satu atau dua obat itu sudah tidak cocok dengan situasi yang dibangun karena situasi yang dibangun pasien tersebut sudah meminum sore itu IMB atau STM tidak pernah dia meminum dua obat itu IMB dan STM itu tidak pernah ya ini tolong dicermati lagi ya tolong dicermati lagi dari sisi informasi yang saya sampaikan seperti itu oke terus interaksi antara falsatran dan diclovenak itu kemungkinan terjadinya besar apa enggak yang potensi permasalahan setelah menebus obat kemungkinan kejadiannya tinggi kemungkinan kejadiannya tinggi enggak ayo falsatran itu kan ada di produk E ya produk E itu produk obat anti hipertensi yang diresepkan dokter waktu akan dibeli ini aturan pakenya satu kali sehari natrium diclovenaks yang ada di obat D itu akan diminum pasien bila dia mengalami pegal-pegal sehingga pertanyaannya adalah seberapa besar potensi permasalahan yang timbul akibat bertemunya antara obat E dan obat D kemungkinan ketemunya besar enggak secara frekuensi setelah misalnya bertemu tingkat kejadiannya apa itu harus dipertimbangkan coba ada yang bisa menjawab sehingga kok timbul permasalahan ini kenapa kok kemarin menulis permasalahannya ini izin berpendapat boleh pak isin berpendapat oh boleh ini tidak ada yang benar kalau dari informasi yang dapat dari Netscape begitu kalau terkait NAD close dengan fals harapan itu disarankan untuk dimonitor secara closely atau secara berkala jadi kalau menurut saya meskipun frekuensi atau kita tidak terlalu sering kita tetap harus memperhatikan terkait interaksi NAD kelupenak maupun falsatannya begitu pak terkait pengelolaan efek dari anti perjanji para satan oke berarti perlu ada apotekar perlu kehatian kalau misalnya ada dua obat ini yang kemungkinan yang penting nanti solusinya apa akan seperti itu ini yang saya kejarkan itu nantinya kalau ini memang Anda menuliskan sebagai sebuah problem paling nanti pertanyaannya apakah memang akan sering ketemu antara obat E dan obat D kalau jawaban Anda ya atau kita perlu hati-hati oke kalau memang perlu hati-hati seberapa kalau itu ketemu interaksi dalam arti ketemu itu interaksi kejadiannya apa solusinya yang paling simple apa nah ini yang harus kita karena kita kan di komunitas MPK komunitas tentunya solusi-solusi yang simple memudahkan untuk pasien itu yang kita kejar yang kita kejar adalah itu bukan sebuah solusi-solusi yang rumit yang membuat pasien bingung mengerjakannya bagaimana dan sebagainya jadi yang dikejar ini yang yang simple beda sama MPK rumah sakit ya MPK rumah sakit lebih ke clinical terkait pasien safety dan sebagainya jadi apa namanya argumentasi-argumentasinya harus ke berbasis itu kalau ini berbasis klinik juga farmasi klinik tapi sebisa mungkin solusinya adalah sesuatu yang simple yang memudahkan untuk pasien ini tentunya dengan tetap didasari oleh reasoningnya landasan ilmiah bahwa ini saya ambil dengan alasan seperti itu saya ambil contoh saja misalnya tentang obat E obat E adalah obat keras obat keras obat anti hipertensi prosedura legalnya apa? harus dibeli dengan resep dokter kalau dia ingin mendapatkan tambahan obat lagi tindakan apotekar apa? dari dua yang saya katakan dia adalah obat keras dan prosedurnya harus melalui resep dokter maka tindakan apotekar jelas menolak tambahan pembelian tiga dos kan gitu ini maksud saya pola pikirnya dibuat seperti itu ilmunya apa ilmu pengetahuannya apa prosedurnya apa lalu tindakannya apa begitu bisa dipahami bisa ya bisa ya oke baik nanti habis ini kita kembali ke room saya akan leave dulu kembali ke room nanti saya close-nya satu dua menit lagi kita akan bicarakan tentang bagaimana proses untuk pelaporan hari Senin mendatang oke saya leave room dulu ya leave breakout dulu ya 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 Terima kasih. 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 Informasi ini bisa berada pada wilayah penggunaan produk E, terus bisa juga pada penggunaan obat-obat lain yang mungkin masih digunakan berdasarkan penggalian data dan informasi yang Anda peroleh dari pasien tersebut. Itu yang utama tambahan lagi mungkin Anda bisa memberikan advice lain non-farmakologi bila diperlukan. Jadi ini kan proses informasi obatnya ada yang terkait produk obat yang diresepkan dan ada yang terkait dengan suamedikasi yang telah dia lakukan. Jadi ini dua hal. Nanti untuk makalahnya silakan tidak usah sangat rumit. Kasusnya ditulis. Lalu apa yang diketahui. Lalu apa yang diketahui ditulis kemudian diikuti problem, solusi, lalu pembahasan terhadap solusi tersebut. Jadi misalnya saya beri contoh. Kami selaku apotekar menolak permintaan pasien untuk menambah pembelian produk obat E 3 dus lagi. Entah dengan alasan WFH tidak boleh keluar atau apa. Gitu lah. Dengan menolak. Alasannya adalah satu. Obat E adalah misalnya obat keras. Obat keras itu jelas. Itu pengetahuannya adalah itu. Untuk mendapatkan obat keras secara dengan benar yaitu melalui resep dokter. Ini sudah pas nih. Berarti yang kita layani hanya yang sejumlah yang ada di resep dokter. Tambahannya tidak dilayani. Nah ini adalah sebuah siklus jawaban yang menjadi apa namanya. Prosedur dalam memberikan ini. Apa jawaban-jawaban terhadap solusi ini. Nah terkait yang lain nanti silakan. Apakah Anda akan mengatakan adanya terlalu banyak vitamin. Terlalu banyak suplemen atau apapun itu terserah. Tapi Anda harus punya argumentasi. Mengapa Anda mengatakan ini terlalu banyak lalu solusinya apa. Kalau memang itu dianggap terlalu banyak solusinya apa. Atau misalnya Anda mengatakan ini kurang ini. Yaitu ditambahkan. Apa yang ditambahkan. Tambahan obat apa yang boleh diberikan oleh seorang apoteker. Atau mungkin wah ini harus dirujuk ke dokter lagi nih. Nah misalnya begitu itu. Apapun itu nanti tolong disampaikan di situ. Ya jadi semua pengetahuan yang Anda miliki digunakan untuk memberikan pembahasan. Solusi yang diberikan itu hendaknya operasional yang bisa dilakukan dalam level apoteker versus pasien. Jadi bukan solusi yang rumit. Tapi solusi yang memang operasional yang bisa dilakukan. Nah disini kita nanti akan berdiskusi banyak. Kemudian hari Senin itu Anda akan kuliah jam 7 sampai kurang lebih jam 10.40. Biasanya jam 10 sudah selesai. Satu kelompok ya. Satu kelompok maksimum memberikan presentasinya itu sekitar 20 menit. Maksimum 20. Kalau bisa 15 menit. Jadi tidak usah cerita banyak itu tidak apa-apa. Jajarkan saja problemnya menurut Anda ini, solusinya ini. Lalu Anda bahas mengapa Anda memberikan solusi-solusi ini. Saya rasa kita belajar memberikan sepraktis mungkin ya. Jadi slide-nya sedikit saja tapi Anda bisa memberikan informasi itu dengan baik ya. Semua obat dalam bentuk kode ya. Produk E, produk D, IMB, STM semua disebutkan dengan kode itu. Tidak usah disebutkan namanya. Walaupun nama dagangnya pasti Anda akan ada tahu sebetulnya. Tapi Anda tidak perlu menyebutkan produk itu dalam nama dagang yang lengkap. Saya tetap akan berdiskusi dengan produk E, produk D, produk STM, produk ini, D dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Tugas mandiri yang kemarin itu dikumpulkan. Kenapa? Disatukan dengan... Tugas mandiri yang kemarin itu dikumpulkan... Ya, dikumpulkan bareng form. Dibarengkan dengan form ini, hari ini. Form hari ini kan dikumpulkan jam 6 sore itu nanti. Ya, dikumpulkan, Pak. Jadikan satu aja. Jadi form dulu, lalu diikuti dengan kerja mandirinya masing-masing. Dibuat PDF aja, jadikan satu file. Tidak apa-apa. Boleh direvisi. Jadi, problem form satu kemarin yang menurut Anda problemnya masih belum pas secara penulisannya. Boleh Anda revisi dalam makalah. Saya mencari sesuatu yang lebih baik. Saya tidak mencari kesalahan. Jadi, asalkan Anda sudah mengalami perubahan. Oh, kemarin saya keliru, Pak. Ini saya ganti ini. Itu lebih bagus dibandingkan saya bertahan niliamu tetap yang dulu. Itu tidak demikian. Jadi, pastikan Anda punya progres dari waktu ke waktu. Yang saya ambil adalah progres yang terbaik. Yang diberikan oleh Anda. Jadi, tolong berikan progres terbaik. Misalnya, hari ini masih klisal di makalah. Nanti sudah diperbaiki. Baik problem maupun solusi. Kalau Anda merasa punya ide-ide baru pas hari minggu, mau upload makalahnya, itu boleh. Tolong upload makalahnya sehari sebelumnya ya. Karena Anda kuliah jam 7, tolong minggu jam 3 sore lah. Sudah di-upload ya. Karena saya biasanya minggu sore jam 6 itu saya mulai menyiapkan kuliah untuk seminggu ke depan. Jadi, tolong itu supaya saya bisa membaca lebih dulu. Sehingga saya punya gambaran besoknya Anda mau bicara apa. Dan saya bisa memberikan diskusi-diskusi yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Begitu, teman-teman. Sudah jelas Pak. Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Jadi, semuanya ini untuk proses belajar. Kalau ini tidak ada masalah dalam proses perekaman, nanti rekamannya akan saya berikan kepada Anda. Supaya setiap grup itu bisa mendapatkan masukan, saya masuk ke setiap break auto. Nah, tadi supaya Anda juga mendengar diskusi saya dengan semua grup. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk proses PBL 2 ini yang menurut saya lancar. Jadi, kita tadi masuk ke dalam grup dalam rangka memberikan perhatian pada setiap kelompok terkait progresnya. Nanti dengan Anda mendengarkan rekaman video ini, kita berharap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Semoga tidak ada masalah nanti sound system, suaranya dan sebagainya. Itu seperti itu. Nanti saya biasa saya uploadkan. Begitu, teman-teman. Terima kasih untuk semua atas. Terima kasih.